bertanya langsung via chat pribadi atau di grup kelas ya. Atau mungkin malu menyampaikan dan seterusnya atau belum ada pertanyaan gitu. Nanti bisa disampaikan lah. Nah sekarang saya ingin berikan sedikit materi tentang bagaimana cara mengukur sebuah dampak dari akun media sosial ya. Jadi kita itu kan ilustrasinya kayak gini, kita itu kan udah pernah posting foto kan gitu. Tapi dari sekian foto yang kita posting misalkan di Instagram kita itu, kita tahu nggak foto mana yang paling disukai oleh followers kita misalkan kalau kita jualan. Atau di hari apa misalkan kalau kita pakai channel YouTube ya, video kita itu paling banyak ditonton gitu. Oke kenapa data seperti itu krusial? Karena itu bertujuan untuk pengambilan keputusan kita di masa depan gitu. Misalnya kalau kita punya channel YouTube nih, kita tahu bahwa video prank kita itu disukai oleh viewers kita. Sehingga kita itu setiap, apa namanya, setiap upload video tentang prank itu kita banyak viewsnya. Jadi di masa depan pasti kita akan memikirkan juga konten untuk video prank kan. Karena itu memang disukai oleh viewers kita itu. Jadi itu kita dapat dari data-data yang ada di sebuah platform yang menyediakan data historis dari akun media sosial kita gitu. Oke, jadi itu maksud dari materi ini ya, kita akan menilai atau menaksir kinerja dari akun media sosial kita. Apakah sudah memiliki dampak yang besar bagi komunitas digital kita ya. Misalkan followers kita atau viewers kita dan seterusnya. Oke. Nah sekarang saya presentasi dulu ya. Oke, nah ini layar saya ini kelihatan nggak semua? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, apa yang tertulis di layarnya? Analitik. Analitik. Oke. Ada yang tahu social blade? Ada yang tahu social blade? Susah. Pernah dipakai social blade yang punya Instagram bisnis misalkan? Nggak pernah ya? Tidak Pak. Oke, baru pernah dengar ya. Oke. Jadi social blade ini adalah sebuah platform yang kita pakai untuk menganalisa kinerja-kinerja dari akun media sosial kita ya. Jadi contohnya misalkan gini nih. Di social blade ini terdaftar sekitar 44 juta akun YouTube dari seluruh dunia ya. Jadi ini adalah akun-akun yang pasti resmi nih, bukan akun abal-abal. Jadi dia memang konsisten upload video, kemudian subscribernya asli, dan seterusnya. Kemudian yang terdaftar di social blade itu di Instagram itu ada sekitar 11 juta akun. Oke. Kemudian kalau TikTok itu ada sekitar 300 ribu akun. Sehingga total akun media sosial yang terdaftar di social blade ya, itu adalah sekitar 75 juta akun. Jadi dari seluruh dunia itu yang terdaftar di social blade, sekitar 75 akun. Oke. Jadi coba lihat angka-angka ini, ini kan banyak sekali berarti orang-orang yang ada di seluruh dunia ya, yang menggunakan media sosial ya. Jadi inilah alasan kenapa saya memberikan tugas proyek individunya itu adalah promosi di akun media sosial gitu. Karena selain murah, kita juga bisa mencangkau banyak calon customer, karena begitu banyak ada akun media sosial yang terdaftar di dunia gitu. Meskipun pakai platform lain. Ini aja yang baru terdaftar di social blade, belum masuk dari akun-akun yang ada di platform yang lain gitu misalkan. Oke. Jadi ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi sangat masuk akal ketika teman-teman semua misalkan buat channel YouTube, buat Instagram bisnis, dan seterusnya. Jadi itu masuk akal. Oke. Nah di sini kita bisa menganalisa beberapa akun media sosial yang ada ya. Jadi ini ada beberapa akun media sosial yang sudah familiar ya. Kalau kita kan familiarnya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nah ada juga yang lain-lain gitu yang belum populer mungkin di Indonesia. Nah misalkan saya ingin menganalisa sebuah akun atau channel YouTube ya. Misalkan yang terkenal itu Atta Halilintar. Kalian pasti tahu kan channel YouTube Atta Halilintar ya. Jadi kita coba analisa channel YouTube dari Atta Halilintar ya. Kita search di sini. Kita akan identifikasi data-data apa yang kita bisa dapat dari channel YouTube-nya Atta Halilintar. Oke. Ini adalah data channel YouTube Atta Halilintar ya dari socialblade.com ya. Jadi Atta Halilintar itu total upload video itu 1032 video. Kemudian subscribernya itu hampir 26 juta. Maka video views-nya, jadi total video itu ditonton dari video pertama sampai terakhir itu adalah sekitar 3 miliar views ya. Atau 2,8 miliar views. Jadi segitu total views yang didapat oleh Atta dari pertama sampai terakhir video itu di upload. Kemudian channel itu dibuat tahun 2014 ya. 26 Januari 2014. Jadi ini data akunnya. Kemudian di Indonesia ada peringkat pertama nih versi dari socialblade. Jadi kalau kita tanya siapa akun yang paling terkenal ya di Indonesia dari YouTube itu adalah channelnya Atta Halilintar. Kemudian tadi kita lihat ya di platform socialblade itu ada sekitar 44 juta akun untuk channel YouTube. Dan Atta itu peringkat 725. Jadi dia termasuk seribu terbaik channel YouTube yang masuk di platform socialblade. Jadi ini prestasi yang sangat baik lah ya. Sangat luar biasa. Dan jika kalian ingin tahu berapa estimated monthly earningsnya atau pendapatan Atta Halilintar perbulannya ya yang terestimasi itu maksimal adalah 321.000 USD. Kalau mau tahu rupiah kalikan ini dengan 14.000 atau kurs hari ini misalkan. Jadi kalikan dengan 14.000. 321.000 dikali 14.000. Itulah estimasi pendapatannya Atta Halilintar per bulan. Oke dari video-video yang di upload. Oke dan kemudian ke bawah. Nah coba teman-teman lihat ini data apa nih? Nah ini data apa nih? Yang ada di layar ini. Ini data apa ini? Kira-kira. Data pendapatannya Pak? Ini data apa nih? Siapa yang bisa jawab? Ini kira-kira data apa nih? Ini ada tanggal di sini. Kemudian ini ada subscriber. Kemudian ini ada video views. Kemudian ini adalah pendapatan estimasi. Estimasi pendapatannya dia per hari. Kira-kira ini data tentang apa nih? Penguploadan videonya Pak? Ya ini adalah data dari views-nya dia per hari ya. Jadi Atta itu kan mengunggah video per hari. Kemudian akan kelihatan views-nya dia itu per hari berapa gitu. Kalau di kolom kedua ini adalah penambahan subscribernya dia ya. Dan kita tidak fokus ke sini dulu. Kita fokus ke views-nya. Oke. Nah ini adalah di kolom ketiga ini adalah views-nya Atta Halilintar ya. Di video itu yang di-upload pada tanggal ini. Gitu. Oke. Nah jika kalian semua sekarang punya data ini dan kalian itu adalah Atta Halilintar. Pertanyaan saya adalah di hari apa kalian akan upload video berikutnya? Di hari apa kalian cenderung akan upload video di misalnya di edisi berikutnya itu kira-kira hari apa kalian akan upload video? Ada jawaban nggak? Ini kan data views ya. Di kolom ketiga ini kan data views. Data orang yang menonton videonya Atta. Berapa video itu ditonton. Berapa kali. Jadi kalau kalian mau jadi Atta Halilintar, jadi Atta Halilintar gitu misalkan. Di hari apa kira-kira kalian akan upload video? Lebih sering misalkan. Ada yang punya jawaban? Hari Jumat mungkin Pak. Hari Jumat Pak. Hari Jumat Pak. Alasannya kan Bapak? Karena viewersnya paling banyak di hari Jumat. Oke. Terus kontennya, konten tentang apa dong? Apakah prank atau jalan-jalan bersama keluarga atau podcast gitu? Konten apa yang kalian buat? Hiburan Pak. Atau dari mana hiburan? Karena kan kalau hari Jumat. Jumat sore itu kan habis dari kesibukan kantor Pak. Kalau sudah sore itu kan jelah itu kan ingin mencari hiburan Pak. Oke. Oke analisa bagus ya. Coba kita lihat viewsnya Atta ya. Jadi kita lihat di hari ini. Nah kenapa biasanya ini dianalisa sekitar 2 minggu ya? Karena media sosial itu kan pergerakan viralnya itu cepat ya. Jadi kita nggak bisa menganalisa data di media sosial kita, akun media sosial kita itu dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Karena tingkat viralnya itu atau tingkat kepopuleran suatu informasi itu sangat terbatas. Misalkan 2 minggu ya. Jadi 2 minggu aja kita bisa analisa dari akun media sosial kita. Coba lihat misalkan akunnya Atta ya. Dari 18 September sampai kemarin lah 30 September. Di hari apa viewsnya dia paling banyak? Itu hari Jumat ya. Tanggal 18 September. Itu viewsnya sampai 3,6 juta. Sedangkan di hari-hari biasa viewsnya Atta itu sekitar 2,5 lah dan seterusnya. Jadi kalau kalian mau upload video berikutnya dan kalian misalkan jadi Atta Halilintar maka kalian akan cenderung upload di hari Jumat dengan konten adalah konten yang kalian upload di tanggal 18 September ini. Jadi coba kalian cek sekarang channel YouTube Atta Halilintar tanggal 18 September di upload video tentang apa. Apakah itu prank? Apakah itu jalan-jalan? Apakah itu podcast? atau apakah dia buat video dengan YouTuber lain dan seterusnya? Maka ketika kalian tahu bahwa views itu paling banyak di hari Jumat tanggal 18 ini maka kalian akan cenderung mengulang lagi konten itu pada hari Jumat berikutnya. Hari Jumat berikutnya kan udah ini ya tanggal 2,5 September kalian nggak mungkin upload video lagi. Maka hari Jumat besok kalau saya jadi Atta Halilintar ketika hari Jumat besok maka saya akan upload konten video yang sama persis seperti tanggal 18 September ini. Masuk akal nggak analisa saya? Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal Pak. Oke itu analisa yang saya dapat sedangkan yang lain gimana analisanya? Kalau kita dikasih data seperti ini apalagi keputusan yang bisa kita ambil. Maka kalau saya jadi Atta Halilintar ketika besok kan hari Jumat nih tanggal 2 Oktober kan maka konten video apa yang saya buat maka itu akan sama persis dengan konten yang tanggal 18 September. Ini kan namanya analisa ya belum tentu berhasil tapi paling nggak kita memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan views kalau kita mempergunakan data-data historis seperti ini. Kalau yang lain teman-teman lain punya pendapat nggak? Kira-kira mau dipakai apa data-data ini? Analisa datanya seperti apa contohnya? Dan keputusan yang bisa diambil seperti apa? Ayo ada yang punya pendapat? Gimana? Yang lain belum pernah melakukan hal yang serupa ya? Yang punya Instagram bisnis misalkan yang jualan pakai Instagram pernah melakukan hal yang sama? Belum ya? Oke. Belum Pak. Lain kan ini contohnya YouTube ya. Ini contohnya YouTube nih. Sekarang kita coba Instagram. Oke. Kalau di kelas lain itu ngasih ininya ya memberikan nama akun itu Kick Avenue. Ada yang tahu nggak akun Instagram Kick Avenue? Nggak Pak. Nggak ya. Ini akun Instagram yang berdua dalam sepatu ya. Kita cek ya. Tadi kan YouTube sekarang Instagram. Kita cek. Nah ini akun dari Instagram Kick Avenue ya. Itu sama seperti tadi ada data-data dari akunnya. Kemudian ada data-data dari historisnya. Ini kita bahas sebentar. Kick Avenue ini adalah akun Instagram yang berjualan sepatu ya. Total foto yang dia upload itu adalah 1.706. Kemudian followersnya sekian. Followingnya sekian. Engagement rate. Nah tugas berikutnya coba cari ya. Apa ini engagement rate artinya? Dan apa artinya jika sebuah akun itu memiliki Engagement rate yang lebih tinggi? Misalkan kalau ada akun yang jualan sepatu tapi memiliki engagement rate 0,9 persen nah itu apa artinya? Oke. Coba dicari ya. Apa artinya engagement rate di akun Instagram? Kemudian average likes ya. Average likes itu maksudnya rata-rata like yang diterima oleh sebuah foto gitu. Jadi kalau sekarang itu Kick Avenue upload satu foto di media sosial Instagramnya maka foto-foto itu kan kira-kira mendapat 1.776 like. Jadi ini total like. Ini total foto yang dikeluarkan dibagi dengan total likes yang didapat dari akun Kick Avenue. Kemudian setiap foto itu akan mendapatkan rata-rata komentar sekitar 20 komentar gitu. Jadi cukup banyak juga ya yang menyukai fotonya dan memberikan komentar gitu. Oke. Jadi tugas berikutnya coba cari ya. Apa artinya engagement rate ini? Dan apa artinya jika sebuah akun Instagram yang lain dari Kick Avenue itu memiliki engagement rate yang lebih tinggi dari 0,63 persen. Nah itu apa artinya? Ya coba dicari dulu. Oke berikutnya kita masuk ke data-data historisnya ya. Inilah data-data historis dari Instagram Kick Avenue ya. Ini adalah tanggal. Kemudian ini adalah penambahan followers. Kolom kedua itu adalah penambahan followers. Kalau dia merah berarti kalau dia hijau berarti penambahan. Kalau dia merah minus itu berarti pengurangan followers. Kemudian ini followingnya. Akun yang dia ikuti. Dan ini perhatikan. Ini adalah foto-foto yang di upload oleh Kick Avenue. Jadi tanggal 18 September di upload dua foto. Kemudian 19 September satu foto dan seterusnya. Sehingga total yang foto yang di upload pada hari kemarin itu 1706. Data ini sesuai dengan yang ada di sini. 1706. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman kelas 3E. Kenapa admin dari Kick Avenue ini di setiap harinya ini kira-kira maksimal dia akan upload foto sebanyak tiga kali. Ini kira-kira alasannya apa? Kenapa enggak sampai 10 atau kenapa enggak sampai 20 gitu? Rata-rata 2, 3, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Alasannya apa? Bahkan di akhir pekan pun ya ini Friday, Saturday ini. Bahkan hari Minggu juga dia rata-rata 2, 3, 2, 3 sama seperti hari-hari. Seperti hari sibuk ya. Senin, Selasa, dan seterusnya. Kira-kira alasannya apa? Ada yang bisa memberikan analisa enggak? Kalau menurut saya, Pak. Kalau terlalu banyak mengakuti itu bisa dianggap spam kalau orangnya. Yang lain, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, Pak. Kalau terlalu banyak itu akan menimbulkan adanya tindakan hanya dilihat saja, Pak. Kayak sama kita melihat story di IG itu. Kalau sudah titik-titiknya banyak sekali itu pasti cuma ditekan-tekan saja. Cuma hanya melewatkan saja, Pak. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 itu kan ada kegiatan kita melihat dan mengamati gambar dari halnya tersebut, Pak. Apakah gambar itu baik atau tidak. Sedangkan jika terlalu banyak hingga sampai belasan foto itu akan menimbulkan adanya cuma sepintas saja, Pak. Oke, jadi analisa bagus ya. Jadi maksudnya tadi mereka mengupload maksimal 3 foto itu agar mendapatkan, maksudnya agar si calon customer itu menganalisa dulu foto mereka ya. Jadi enggak terlalu banyak foto yang diupload setiap hari gitu. Oke, analisa yang bagus. Yang lain ada pendapat enggak? Kenapa kira-kira Kick Avenue ini hanya upload 2 sampai 3 foto? Bahkan di akhir pekan dia juga uploadnya segitu. Ada pendapat lain? Kan ada tuh yang bilang bahwa, oh sebaiknya kita di media sosial Instagram tuh setiap akhir minggu gitu. Sabtu-sabtu minggu kita upload nih lebih banyak video dibandingkan yang lain gitu. Dibandingkan hari-hari lain gitu. Tapi buktinya Kick Avenue sama tuh. Baik akhir pekan atau hari biasa juga upload video atau fotonya juga rata-rata sama. 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Oke, silakan dipikirkan analisanya. Jadi maksud saya adalah data-data historis dari sebuah akun media sosial itu bisa kita pakai untuk pengambilan sebuah keputusan ya. Misalkan dari akun Kick Avenue ini kita tahu bahwa adminnya itu ternyata polanya adalah dia upload foto atau video atau kontennya itu di 2, 3. Jadi maksimal 2, 3. Mungkin ini juga untuk meningkatkan kualitas dari foto atau videonya ya. Jadi mereka memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan foto, video, dan seterusnya. Dan nanti ini akan ada hubungannya dengan feed Instagram mereka. Apakah feed mereka bagus gitu? Kita akan lihat sekarang ya. Oke, kita akan lihat ya feed Instagramnya mereka. Oke, jadi adalah feed Instagram dari si Kick Avenue ya. Jadi jadi jualan sepatu seperti sneakers dan seterusnya lah seperti ini. Oke, di video kemarin saya sudah berikan materi bagaimana cara membentuk atau membuat bio Instagram bisnis ya. Jadi adalah bio Instagram bisnis yang memang khusus untuk berjualan produk atau jasa. Nah, jika teman-teman kelas 3E melihat logonya kemudian bio Instagram ini, kira-kira dapat informasi yang lengkap nggak tentang Kick Avenue itu apa? Atau ada nggak informasi yang perlu ditambahkan di bio Instagram bisnis ini? Mana pendapatnya kira-kira? Udah bagus nggak ini? Atau, oh kayaknya masih bisa ditambah nih dengan informasi ini gitu. Kira-kira gimana pendapatnya? Menurut saya Pak, masih perlu ditambah tentang alamatnya. Alamatnya, kenapa kira-kira perlu alamatnya kira-kira? Karena kan nggak semua orang juga akan belinya itu dari online, Pak. Pasti ada juga yang dari offline. Oh, agar tahu di mana tukunya ya, di mana saja tukunya gitu ya. Oke. Nah, lain pendapatnya gimana? Sudah cukup nggak ini akun dari Kick Avenue ini? Profile atau bio Instagramnya nih, informasi yang kita terima. Gimana kira-kira? Nah ya, sudah cukup, Pak. Sudah cukup, oke. Terus yang lain ada lagi? Kurang testimoni, Pak. Oke, di sini perlu ditulis nggak link untuk testimoninya? Di story-nya, Pak. Di story-nya ya, oke. Kadang-kadang ada akun Instagram yang dia buat khusus akun lagi untuk testimoni ya. Jadi biasanya dia isi di sini testimoni tanda panah akun Instagram lain gitu ya. Oke, mungkin testimoni juga ya. Atau review dari pelanggan, oke. Yang lain? Oke, kita analisa ya. Kira-kira logonya ini bagus nggak? Bagus, Pak. Kira-kira logo ini bagus ya? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Nama brandnya bagus, Kick Avenue. Bagus, Pak. Kemudian, Kick Avenue ini apa sih? Jadi, marketplace ya di Indonesia tempatnya. Kemudian, asli dan pasti bergaransi. Dan dia punya apps juga. Ada juga bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual gitu. Jadi, view Instagramnya simple. Kemudian, cukup lah ya. Jadi, kalau kita mau beli, kita bisa juga download apps-nya dan seterusnya gitu. Mungkin di apps-nya ini ada kontaknya dia, ada alamat kantornya dan seterusnya. Oke, ini profil Instagram yang simple dan bagus ya. Lengkap menurut saya. Oke, sekarang ke feed-nya dia. Ini foto-foto yang mereka buat. Kira-kira menurut kalian feed-nya bagus nggak? Atau ada yang perlu ditambah? Kira-kira gimana? Pak. Ya. Gimana? Kira-kira feed Instagramnya, Kick Avenue ini bagus nggak? Kalau kalian jualan sepatu, kira-kira konsep dari fotonya gimana kira-kira? Nah, ini maksud saya ada terkonsep seperti ini ya. Misalkan dia buat foto, ada dua pasang sepatu ditaruh di ayunan, satunya dimiringkan, kemudian difoto gitu. Setiap orang kan pasti ada asumsi apa maksud dari foto ini ya. Kalau kalian jualan sepatu, misalkan ya jangan buat foto, sepatu ditaruh di lantai, keramik itu kemudian difoto gitu. Ya, bisa adalah buat konsep, misalkan taruh di meja, kemudian yang satu dimiringkan, ada tanaman-tanaman di sampingnya, kemudian difoto, isi filter, editing sedikit, dan seterusnya gitu. Jadi ini feed Instagramnya lumayan rapi, klasik gitu, dapet, elegan juga, jadi nggak terlalu norak gitu ya. Mungkin kelas lain bilang, Pak gimana kalau good ponsel ya? Coba kalian lihat Instagramnya good ponsel misalkan. Mohon maaf kan lebih banyak gamingnya ya, apa namanya, ada promo lewat dance ya. Tapi, apa namanya, teman-teman yang ingin beli HP itu nggak dapat informasi tentang produk apa yang dijual dan seterusnya. Nah, itu dari kelas lain menyampaikan seperti itu. Tapi itu kan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaannya lah ya. Mungkin dia sudah mengambil atau membuat survei bahwa, oh ternyata customer di good ponsel atau di calon customer di good ponsel ini lebih menyukai konten promo dengan dance gitu. Nah, itu nggak ada masalah gitu, selama konten promo-nya itu masih wajar dan memang menarik perhatian dari calon customer kita gitu. Oke, jadi ini contoh dari Instagram bisnis yang saya sarankan. Sekarang kita masuk ke akun yang lain ya, itu ada Matahari Bali Kebaya di Instagram. Ada yang tahu nggak Matahari Bali Kebaya? Atau udah pernah beli kebaya di sana? Tahu, Pak. Tahu, oke. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Sekarang kita analisa akun Instagramnya. Oke, sekarang kita analisa akun Instagram dari Matahari Bali Kebaya ya. Ini Kick Avenue ya, kita bisa lihat fotonya. Atau bisa lihat feed-nya dia. Nah, ini adalah akun Instagram dari Matahari Bali Kebaya. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan terbesar antara akun si Kick Avenue itu dengan Matahari Bali Kebaya? Apa perbedaan terbesarnya? Ini Kick Avenue, ini Matahari Bali Kebaya. Kalau yang Matahari Bali Kebaya itu di privat, Pak. Di privat, Pak. Oke, analisa yang bagus ya. Kalau Kick Avenue itu akunnya tidak di privat. Yang tidak puluh juga bisa melihat foto atau produknya. Tapi Matahari Bali Kebaya, dia membuat akunnya privat. Padahal ini adalah akun bisnis. Bisnis. Coba kita analisa ya. Menurut kalian, kenapa sebuah akun Instagram yang dipakai untuk jualan itu di privat? Kira-kira tujuannya untuk apa? Menurut kalian, menurut kalian, menurut kalian, menurut kalian, menurut kalian, kita bisa menambahkan foto. Nanti yang ingin melihat-lihat produk dari Matahari Kebaya ini atau dari akun lain itu bisa langsung memfollow dari akun ini, Pak. Jadi, bisa langsung diikuti dia nanti. Nanti jika dia memposting produk lain, dapat langsung dilihat oleh si konsumen, Pak. Oke, tadi ada yang bilang menambah followers ya. Coba kita lihat ya. Saya bantah teori itu. Ternyata di data dari si Matahari Bali Kebaya, dia pernah juga di-unfollow loh. Tanggal 2, 3 Juli sampai tanggal ini, dia di-unfollow loh. Jadi kan, menambah followers nggak masuk, karena ada yang unfollow juga di sini. Ya kan? Ada yang unfollow juga nih buktinya. Berarti kan, kalau Matahari Bali Kebaya di privat, kemudian mau tujuannya di privat itu untuk menambah followers, ternyata data dari social blade bilang bahwa mereka ada yang unfollow juga. Ya kan? Jadi, teori bahwa menyatakan akun di privat untuk menambah followers nggak masuk akal di sana. Nah, karena ketika mereka setelah follow, mereka bisa unfollow lagi. Jadi, kira-kira kenapa laksananya akun ini di privat? Ada yang jadi, misalkan gini ya, saya mau belanja nih sekarang. Misalkan saya mau belikan kebaya untuk istri saya gitu misalkan. Ketika saya lihat akun ini, kemudian di privat, saya kan bukannya saya jadi males beli ya. Kita beranalisa ya. Bukannya saya jadi males beli ya. Kok saya sebagai pembeli, pembeli itu kan raja. Untuk beli barangnya atau lihat barangnya, saya harus follow dulu, kemudian saya diterima dulu, baru saya bisa lihat gitu loh. Kenapa nggak dibuka aja? Kan lebih mudah saya sebagai calon pembeli melihat kebaya yang ada di toko ini gitu. Bukannya ribet ya kalau akun itu di privat. Akun bisnis itu di privat. Ya, harap ada pendapat. Itu yang saya rasakan nih. Memungkinkan Pak, jadi orang-orang itu kemungkinan semakin kepo gitu Pak. Semakin kepo terus? Berarti semakin kepo dia akan cenderung untuk follow? Iya, follow dan menunggu, dan akhirnya dia kalau udah di asesikan, langsung dah nyari gitu Pak. Oke, misalkan saya follow, kemudian saya nggak diterima nih untuk follow Matari Balik Kebaya. Kan saya kecewa sebagai calon customer. Bagaimana dengan kalian yang mau beli kebaya di toko ini, kemudian follow, tapi ternyata nggak diterima-terima gitu. Sampai sebulan nggak diterima-terima. Tidak nunggu dong toko-nya karena kehilangan calon pembeli. Gimana tuh? Mungkin menurut saya Pak, agar konsumen datang sendiri langsung ke toko tersebut dan di private tujuannya agar tidak ada pencurian foto dari orang lain. Oke, yang pencurian foto itu saya bantah. Nah, saya kan sudah follow misalkan, jadi saya klik follow, kemudian diterima, diaksep. Sehingga saya jadi followersnya Matari Balik Kebaya. Nah, ketika saya lihat feednya mereka kan saya bisa screenshot, kemudian saya kirim misalkan ke teman yang jualan kebaya. Iya kan? Menurut saya Pak, mungkin tujuannya agar langsung klik order link itu. Karena di link itu ada WhatsApp sama order via Shopee biasanya konsumen yang ada lewat waktu, konsumen-konsumen yang benar-benar mau beli. Oke, analisa yang bagus ya. Jadi, saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman yang sudah lama juga berbisnis digital. Jadi, alasan mereka memprivate itu ternyata bukan untuk mencegah pencurian foto, bukan untuk menambah followers, tapi ternyata untuk menyeleksi calon konsumen gitu loh. Jadi gini, misalkan saya adalah laki-laki ya. Di dalam feed Instagram saya, itu saya nggak pernah punya foto yang ada unsur kebayaannya. Misalkan saya nggak pernah foto dengan istri saya ketika istri saya menggunakan kebaya gitu. Atau ketika, pokoknya foto saya itu absurd gitu loh. Ketika saya klik follow Matari Balik Kebaya, kan admin Matari Balik Kebaya ini bisa melihat feed Instagram saya ya. Jadi, kalau dia menilai bahwa saya ini bukan calon pembeli potensial di tokonya dia, maka mereka cenderung tidak akan menerima followers itu gitu. Tapi, kalau kalian itu adalah wanita muda, mahasiswa, mahasiswi, kemudian di foto atau feed Instagramnya itu ada foto dengan kebaya, kemudian hampirlah setiap foto itu ada kebayanya gitu. Dan ketika kalian klik follow dari tuku Matari Balik Kebaya ini, kemudian adminnya menilai bahwa kalian adalah potensial buyer atau pembeli potensial dari tuku ini, maka kalian akan diterima. Nah, jadi intinya kalau saya tanya teman saya ya, kenapa akun bisnis itu di privat tujuannya untuk menyeleksi calon customer itu yang benar-benar ingin beli di tokonya dia. Terlepas nanti apakah dia itu setelah follow, kemudian bosan dengan tuku ini, kemudian unfollow itu nggak masalah. Tapi, tuku itu bisa menyeleksi mana calon pembeli yang potensial atau nggak. Contohnya ini deh, 77 ribu followers ini itu adalah pembeli potensial dari tuku Matari Balik Kebaya gitu. Jadi, ini adalah followers atau pembeli yang sudah loyal dengan tuku ini. Jadi, kalau 77 ribu orang ini itu ingin beli kebaya, maka dia akan ke Matari Balik Kebaya gitu contohnya. Masuk akal nggak analisa saya? Masuk akal, Pak. Masuk akal, Pak. Jadi, sekarang ketika kalian punya akun Instagram bisnis, kalian akan buka seperti Kick Avenue di public atau di privat seperti Matari Balik Kebaya? Public, Pak. Kalau untuk awal di public, Pak? Kalau setelah terkenal, jadi sombong ya di privat gitu. Ya, itu terserah manajemen ya. Itu kan hasil analisa manajemen ya dari pengalaman ini dia dan seterusnya. Kan kita di sini hanya kuliah untuk menganalisa saja ya, untuk menambah ilmu gitu. Tapi, beberapa teori mengatakan memang bahwa kalau akun Instagram bisnis itu lebih baik di, apa namanya, di public untuk meningkatkan, apa namanya, pemasaran kita gitu. Jadi, calon customer itu bisa melihat feed Instagram kita secara bebas. Mau dia follow, mau dia beli, itu nggak masalah. Nah, tapi kita bisa open produk kita secara luas kepada masyarakat tanpa diribetkan dengan follow, kemudian dan diterima dulu dan seterusnya gitu. Tapi, keputusan manajemen matahari balik ke bayang mau dia privat itu kita harus hormati ya. Kan itu, mungkin itu adalah strategi bisnis. Kita nggak tahu ya, tapi kita di sini hanya bisa menganalisa gitu. Oke, jadi seperti itu materi tentang ini ya, analisa dari akun-akun media sosial. Jadi, bagi yang punya akun Instagram bisnis, kalian bisa pakai social blade atau platform yang lain untuk menilai dampak dari akun kalian terhadap komunitas digital kalian. Jadi, contoh yang saya lakukan. Dan kalau kalian punya contoh lain, silakan disampaikan di grup kelas ya. Jika kalian punya platform yang sejenis seperti social blade, itu kalian bisa sampaikan di grup kelas. Nanti kita coba ya. Oke, demikian materi saya. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan materi yang saya sampaikan ini? Atau sudah jelas mungkin? Atau ada yang belum jelas? Jika mau bertanya, silakan. Gimana? Pak, mohon maaf. Ya, Yuma. Dua minggu lalu kan waktu pertemuan kelas kita dengan kelas lainnya sama Bapak di Google Meet, katanya dijelaskan tentang tugas yang sosial media itu. Nah, kelas kita waktu itu ada pajak. Mohon dijelaskan lagi. Kelas kita ada apa? Kuliah perpajakan. Oh iya, ada gini ya, yang keluar itu ya, karena ada kuliah perpajakan ya. Iya Pak, waktu ini kelas kita mohon izin untuk lift dari materi Bapak. Oh iya, itu materinya tentang apa ya? Untuk penugasan, Pak, penjelasan penugasan yang provokasi, Pak. Ya, sekarang sebentar habis ini saya jelaskan. Untuk tugasnya sebentar, habis ini saya jelaskan ya, tugas untuk proyek individunya. Ya, Yuni dan, siapa nih? Yuni dan Yuni ya? Oh, Yuni Lestari sama Yuni Oktavia. Yang lain gimana? Ada pertanyaan dulu terkait dengan materi yang barusan yang Social Blade itu? Astana gimana ada pertanyaan? Astana ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak, oke. Yang lain? Oke, sudah jelas berarti ya? Nah, jadi maksud saya di sini adalah materi terkait dengan Social Blade ini itu bisa kita pergunakan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis gitu ya. Misalkan contoh keputusannya adalah konten mana yang paling disukai oleh viewers atau followers kita gitu. Kemudian di hari apa video kita itu paling banyak ditonton atau foto kita itu paling banyak di like. Kemudian di hari apa kita itu dapat banyak subscriber atau followers baru gitu. Jadi dari sana kan kita bisa menganalisa nih, apa namanya, keputusan apa yang kita ambil. Misalkan konten berikutnya itu apakah foto atau video, kemudian videonya itu apakah perlu ada endorse dari selebgram lain dan seterusnya. Jadi contohnya seperti itu. Dan biasanya kalau kita menganalisa data di media sosial itu kita pakai rentang waktu yang pendet ya. Karena kan media sosial di Indonesia itu cepat viral gitu, dikit-dikit viral. Misalkan kan sekarang yang viral itu kan, oh dadi memang oleh ya kalau kita makan itu seperti Iron Man gitu. Nah, kalian bisa buat konten yang misalkan sama seperti itu. Tapi 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, kira-kira konten yang sama yang kalian buat hari ini dengan yang viral hari ini, itu menjual lagi enggak? Tentu tidak ya, karena 3 bulan atau 6 bulan lagi akan ada yang viral gitu. Entah apa itu, jadi kita bisa ikuti yang viral seperti itu gitu. Oke, gitu penjelasan dari analisa dampak dari media sosial kita ya. Jadi tidak ada pertanyaan nih? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada sekarang kita lanjutkan ke tugas individu ya. Oke, tugas individunya itu adalah mempromosikan produk atau jasa ya, yang kalian punya dalam sosial media marketing gitu. Oke, jadi tugasnya ada 3 tahapan. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah tahapan survei atau observasi. Nah, di tahapan survei ini kalian bisa mencari data-data atau menyebarkan kusyoner, Google Docs gitu, misalkan ke teman-teman angkatan atau ke target pasar kalian mengenai produk yang kalian jual. Contohnya, kalian menjualan fashion, baju, sepatu, dan seterusnya. Nah, di tahapan survei ini kalian mencari data misalkan kenapa baju atau sepatu itu memang layak kalian jual gitu. Misalkan kalian punya data bahwa, oh ternyata di e-commerce Indonesia, misalkan di Soepi, di Tokopedia, bahwa selama PSBB itu penjualan fashion itu meningkat gitu. Sehingga kalian mengambil keputusan bahwa, oh ternyata fashion masih menjadi barang yang menarik untuk dijual. Sehingga pada tugas ini saya menjual fashion, gitu contohnya. Nah, itu di tahapan survei dan observasi tahapan pertama. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, kalian itu melakukan pembuatan konten promosi dan proses promosi. Itu waktunya 2 minggu ya. Jadi, di sana kalian membuat konten foto atau video, terserah kalian. Kemudian mengupload itu di media sosial yang kalian pilih. Kalian bisa pilih Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan seterusnya. Yang penting yang kalian bisa mudah buatnya gitu ya. Kemudian kalian diangkan itu selama 2 minggu untuk mendapatkan respon dari komunitasnya. Jadi, selama 2 minggu itu kalian promosi. Bisa link itu di-share ke grup WhatsApp kelasnya, ke grup satu angkatan, atau bahkan di-share ke grup di luar teman-teman di kampus. Itu boleh. Jadi, kalian promosi di sana. Nah, kemudian setelah 2 minggu itu selesai, minggu terakhir itu adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi, tahapan monitoring itu kalian menceritakan bagaimana respon yang diterima oleh komunitas kalian. Misalkan, kira-kira dalam posting itu like-nya berapa, komentarnya berapa, terus komentarnya itu apakah bertanya produknya, atau memberi semangat jualan gitu misalkan. Terus, bagaimana cara kalian merespon komentar orang. Di video terakhir kan saya sudah jelaskan ya, bagaimana cara merespon komentar dari pembeli kita gitu. Jadi, ada 3 tahapan dalam tugasnya. Tahapan survei atau observasi awal, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi, tugasnya itu akan saya upload minggu depan ya, di e-learning undiksa, dan kalian punya waktu 1 bulan untuk mengerjakan tugas itu gitu. Oke, itu gambaran besar tugasnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Nanti template dari tugasnya akan saya upload di e-learning undiksa. Pak, saya bertanya. Oke, silakan Intan. Untuk mempostingnya itu, harus di akun pribadi atau di akun? Kan saya punya online shop, Pak, boleh langsung di sana atau harus di akun pribadi saya? Oke. Agar adil semua, maka kalian harus membuat akun Instagram bisnis yang baru gitu. Jadi, jangan postingnya di akun privat. Karena kan ada yang punya followers lebih banyak, ada yang punya followers lebih sedikit, dan seterusnya ya. Jadi, bagi kalian yang tidak punya bisnis, kemudian tidak punya Instagram bisnis, silakan buat yang baru akun Instagramnya. Pikirkan logonya seperti apa, kemudian brandnya seperti apa, kemudian view Instagramnya seperti apa. Jadi, itu dibuat. Misalnya, kalau kalian mau pakai Instagram. Jadi, bagi yang tidak punya akun Instagram bisnis, silakan buat akun Instagram bisnis yang berbeda dengan akun pribadi kalian. Tapi, kalau Intan itu sudah punya akun Instagram bisnis, dan memang murni untuk dipakai jualan, itu boleh. Tapi, nanti tolong diisi di tugasnya, Intan mulai upload untuk tugas ini, itu pada tanggal berapa. Sehingga foto yang setelah tanggal itu akan saya nilai. Tapi, foto-foto yang sebelum tanggal itu, itu nggak akan saya nilai. Jadi, biar adil tugasnya. Gitu, Intan jelas? Ya, baik. Oke, dan kontennya, kalau misalkan Intan itu sudah menjalankan bisnis, konten foto atau videonya itu harus dibuat sendiri ya. Jangan dibantu oleh tim editing gitu misalkan. Agar semua sama. Jadi, bagi teman-teman yang nggak punya online bisnis kan, nggak punya tim kan, jadi Intan dan lain yang sudah punya akun Instagram bisnis ya, harus buat sendiri konten dan videonya. Jadi, buat videonya sendiri, buat fotonya sendiri, dan seterusnya. Oke? Jadi, tahapan sekarang yang bisa kalian lakukan adalah, di sekarang ini, di minggu ini, kalian bisa membuat akun Instagram bisnisnya. Pikirkan produk apa atau jasa yang mau dijual, kemudian logonya seperti apa. Logonya itu bisa digambar sendiri, kemudian difoto, atau diedit di laptop, dan seterusnya. Jangan mengambil foto atau gambar di internet, kan itu berlanggar hak cipta. Ciptakan kreativitas kalian. Misalkan kalian gambar di kertas, kemudian difoto, diedit, isi filter, dan seterusnya. Jadikan itu logo. Kemudian pikirkan brandnya, seperti Kick Avenue, gitu. Kemudian pikirkan bio Instagramnya, apa yang mau diisi di bio itu, dan seterusnya. Jadi, minggu ini cukup membuat akunnya dulu, nanti minggu depan setelah kalian menerima tugas, baru mulai upload konten untuk promosinya, gitu. Jadi, tugas ini memang benar-benar jualan ya, bukan ceritanya berjualan, bukan ceritanya, tapi ini benar-benar jualan. Jadi, pastikan produk atau jasa kalian, itu memang yang benar-benar layak untuk dijual, gitu. Misalkan kalian punya jasa, misalkan kalian pinter make up, gitu ya. Kalian kan bisa jual jasa itu melalui akun ini, contohnya. Nah, nanti akan saya lihat bagaimana konten dari promosi kalian. Apakah kalian dance sambil pegang-pegang gunting dan cermin, gitu? Nah, saya nggak tahu, gitu. Jadi, silakan kreatifitasnya untuk membuat konten promosi yang menarik melalui akun media sosialnya, gitu. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Pak, saya ingin bertanya, dalam pembuatan videonya, itu kan kita membutuhkan teman untuk seperti bercakap-cakap itu. Boleh pakai teman? Boleh, asal kamunya memang benar-benar terlibat di video itu, gitu. Dan nanti akan dijelaskan, ya. Misalkan kenapa buat video, oke, alasannya apa. Kemudian kenapa dance, alasannya apa. Itu dijelaskan nanti di tugasnya. Jadi, akan ada template tugas. Dan hasil-hasil semua tugas itu kalian, apa, semua tahapan itu harus kalian jelaskan di tugas, ya. Misalkan, kalian ceritakan bagaimana survei yang kalian lakukan. Kemudian ada bukti screenshot dari hasil surveinya. Kemudian ketika kalian membalas komentar dari calon customer, kalian screenshot komentar customer-nya. Kemudian kalian tampilkan juga di sana apa jawaban kalian. Itu ditempelkan di tugasnya, gitu. Jadi, setiap tahapan itu nanti akan ada ininya bukti-bukti bahwa kalian sudah menjalankan tahapan itu. Misalkan, kalian membuat video nih. Kalian foto proses pembuatan videonya, satu foto aja, kemudian kalian tempelkan di tugas itu, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya lagi satu. Pak, saya lagi satu. Ya, silakan, Terl. Intan lagi, silakan, Intan dulu. Untuk surveinya itu, boleh lewat gini, Pak, ya. Lewat voting Instagram, di Instastory itu boleh? Boleh, boleh. Kalian bisa voting via Instagram, atau ada punya Twitter, boleh. Atau di, kalau nggak salah, di WhatsApp bisa, ya. Atau pakai survei Mangke, atau pakai Google Docs, boleh. Nanti kalian cantumkan apa pertanyaannya, kemudian hasil surveinya apa, sehingga keputusan apa yang kalian ambil. Misalkan, Intan punya toko ya, namanya toko A. Misalkan, hai sis, toko A akan mengeluarkan produk baru nih minggu ini. Coba polling, kalian setuju kita keluarkan produk apa nih? Satu, lipstick matte. Dua, skincare. Nah, jadi, apa pertanyaannya itu di screenshot, kemudian hasil surveinya seperti apa? Kalian berikan jawaban atau respon terhadap hasil survei itu. Kedasaran hasil survei ini, 90 persen setuju menjual lipstick matte, sehingga produk ini akan saya promosikan di akun media sosial saya, gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin? Pak. Ya, silahkan Intan. Ini Intan. Ini Intan Permata. Oke, Intan Permata. Iya, Pak. Jadi kan, misalnya saya tuh mau jual produk pas gitu, Pak, ya. Tapi saya belum ada produk tasnya, kayak sistem, belum ada produk tasnya. Jadi, kita berarti jualannya tuh, sistemnya tuh, produknya tuh udah harus ada ya, Pak? Maksudnya Intan jadi dropshipper sama reseller gitu? Enggak, Pak. Jadi kan saya mau jualan tas misalnya nih, Pak, ya. Tapi barangnya tuh belum datang, gitu. Jadi kan kita harus foto produk aslinya kan, Pak, ya? Enggak. Oke. Ya, maksud saya gini, bagi kalian yang enggak punya barang, coba lihat rumah ya, kelilingin rumahnya. Ada enggak barang bekas yang bisa dijual? Biasanya kalau cewek-cewek tuh bisa dibuka lemarinya ya. Ada baju mungkin yang masih bagus, tapi enggak pernah dipakai. Atau sepatu, ada tanah, korok, dijual. Jadi usahakan di tugas ini jualah barang-barang yang memang tidak dipakai di rumah, tapi masih layak untuk dijual. Kalau di kelas lain, kelas lain nih, dia punya ide menjual barang dari mantannya dia. Jadi dia ceritanya tuh populer, cewek populer, kemudian banyak punya pemberian dari mantan, tapi karena mantannya itu baik, jadi barang yang diberikan itu mahal, gitu ya. Fashion lah, ada sepatu, ada baju, tas, dan seterusnya. Nah dia mau buang itu, tapi kasihan, mahal. Kemudian kalau disimpan juga sakit hati, dan seterusnya. Nah akhirnya dia jual itu, gitu. Bagus kan? Jadi kreatif, gitu. Jadi nama brandnya mungkin pusat kenangan mantan, gitu. Jadi ini adalah tempat jual barang-barang mantan, gitu. Itu kan kreatif, kan? Pak, misalnya kalau nggak ada yang beli, Pak. Kalau nggak ada yang beli, Pak. Gitu intan, jadi pastikan barangnya ada, ya. Karena ini benar-benar jualan. Kalau nanti ada yang beli, kemudian kamu bilang bahwa barangnya nggak ada, gimana dong? Yang lain, gimana sih? Yang lain? Yuni apa? Ada lebih? Begini, Pak. Apabila misalnya kan kita nih jualan, kan kita buat akun baru. Jadi kan followernya itu kan masih dikit, gitu. Peminatnya juga dikit. Kalau misalnya tuh produknya itu belum ada yang beli, gimana, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi penilaian dari tugas ini bukan dari seberapa banyak yang beli, ya. Atau seberapa banyak like, atau seberapa banyak komentar yang diterima. Tapi tugas ini tuh penilaian utamanya adalah bagaimana cara kalian untuk mempromosikan produk atau jasa. Jadi strategi kalian, kemudian teknik kalian, kemudian saya akan nilai apakah view Instagramnya menarik, feednya bagus atau tidak, gitu. Jadi bukan dari seberapa banyak yang beli, like yang diterima, atau komentar yang diterima, gitu. Kemudian ketika kalian sudah buat feed Instagram, gitu, kalian misalkan posting tiga foto. Nah berikutnya langkah promosi kalian apa? Apa hanya menyebar linknya saja di media sosial, atau kalian tambah dengan Instastory, atau buat di WhatsApp status, gitu, misalkan. Nah, kalian ceritakan itu di tugas, gitu. Itu ya, ini jadi bukan dari seberapa banyak yang beli, atau seberapa banyak like dan komentar yang diterima. Tapi, siapa tahu dalam dua minggu itu ada yang tertarik kan untuk beli. Dan tidak akan, maksudnya tidak akan, maksudnya setelah tugas ini selesai juga kalian bisa lanjutkan itu dengan bisnis itu, Instagram itu, siapa tahu memang kalian punya rejeki lebih di sana. Jadi pelan-pelan itu akan semakin berkembang, gitu. Atau kalau setelah tugas ini selesai juga kalian mau hapus, ya terserah, gitu. Tapi sangat saya sarankan untuk kalian tetap berjualan di Instagram bisnis, gitu. Karena ya, tadi ya di social media kalian akunnya itu banyak, jadi kalian bisa manfaatkan ini untuk menambah penghasilan, gitu. Oke, silahkan yang lain lagi. Contohnya nih, bagi yang nggak punya produk nih, Pak, saya bingung nih, saya mau jualan apa, gitu. Sekarang ke pasar deh, ke pasar. Cari kerupuk-kerupuk yang kering ya, yang belum digoreng, misalnya kerupuk udang tuh. Ini kalian goreng di rumah, bungkus-bungkus dengan pita, misalkan ada kemasannya, dibuat yang menarik, kemudian kalian foto di meja, diisi, apa namanya, pohon-pohon kecil, lah. Kemudian difoto, isi filter, kemudian posting di Instagram kalian. Kan bisa jadi ide jualan, kan. Atau misalkan di rumah tuh ada alat elektronik yang bekas, gitu. Kalian bisa ambil itu, kemudian foto. Kan ada juga orang yang akan membeli elektronik bekas, kan. Misalkan TV atau laptop yang udah rusak, itu difoto dengan filter, kemudian diedit, dan seterusnya, gitu. Oke, nah itu ide dari saya. Atau kalau yang punya barang mantan, ya boleh aja dijual. Gak punya mantan, Pak. Nah, jangan dijual. Eh, jangan pikir gitu. Tauan, dah tuh boongnya tuh. Boong-boong tuh. Jadi, disini menuntut kreativitas ya. Kreativitas dalam mencari produknya, kemudian, apa namanya, promosinya, gitu. Jadi, bukan nanti seberapa banyak yang beli, itu enggak. Jadi, tidak ada salahnya ketika kalian mempromosikan, misalkan punya orang tua, punya usaha apa, gitu. Atau saudara, paman, tante, itu punya usaha, ya itu dipromosikan. Itu kan kita bisa bantu komunitas terkecil kita lewat tugas ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dan tolong nanti iklannya atau promosinya itu dibuat sesuai dengan etika dan norma yang kita terima ya. Kan kita udah belajar etika bisnis kan dalam dunia digital. Jadi, konten atau iklan itu yang sopan, yang memang berkualitas dan menunjukkan konten dari sisi kita untuk promosi ya. Tanpa ada kata-kata yang menyinggung misalkan suatu komunitas tertentu atau masyarakat tertentu ya. Jadi, kita memang dalam konten digital itu harus pegang norma tertentu, gitu loh. Karena kan kita dilihat oleh semua orang, gitu. Semakin bagus konten kita itu kan bukan dilihat dari, ininya ya, apa namanya, dari kata-kata yang tidak baik, gitu. Tapi dari kreativitas, apakah lucu, dan seterusnya, gitu. Jadi, tolong buat konten, iklan, atau foto yang memang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita. Oke, silahkan ada yang bertanya lagi mungkin terkait dengan jadwal tugasnya, gitu. Jadi, jadwal tugasnya saya ulang ya. Minggu ini kalian bisa buat akun Instagram atau akun media sosial yang kalian rasa cocok untuk bisnis kalian. Oke, minggu ini. Kemudian minggu depan itu kan hari Kemis ya, karena kita kuliah hari Kemis. Maka minggu depan itu kan saya posting di e-learning tugasnya, termasuk template dari jawaban tugasnya. Dan mulai minggu depan kalian bisa posting di akun media sosial kalian, baik itu foto, video, dan seterusnya. Jangka waktu untuk mendiamkan itu adalah 2 minggu ya. Jadi, tahapan survei itu bisa kalian mulai juga dari sekarang. Jadi, 2 minggu dari minggu depan itu kalian diamkan postingannya itu. Misalkan dalam 2 minggu itu setiap hari posting boleh. Atau 3 hari sekali posting boleh selama 2 minggu. Tapi kalian nanti jelaskan di tugasnya kenapa postingnya tiap hari. Kenapa posting hari ini video, kenapa minggu besoknya foto, habis itu video lagi, foto, dan seterusnya itu jelaskan. Jadi, setiap tahapan yang kalian lakukan di tugas ini itu harus dijelaskan dengan rinci, dengan alasan yang masuk akal di dalam tugas itu. Oke, setelah 2 minggu, setelah 2 minggu dari minggu depan ya. Berarti nanti kalian selesai. Selesai promosi. Kemudian minggu berikutnya kalian lihat. Seperti apa komentar yang masuk. Likenya seperti apa. Kalian bisa analisa pakai social bleed tadi. Jadi, foto yang saya upload di hari itu likes-nya berapa. Kemudian kalian analisa, dan seterusnya gitu. Kemudian kalau ada komentar yang masuk, gimana cara kalian memberikan komentarnya? Apakah dengan bahasa sopan, apakah dengan kata-kata gaul, dan seterusnya gitu. Jadi, itu enggak masalah. Jadi, itu tahapan tugasnya ya. Gimana ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Tidak, Pak. Untuk produk dan jasa jelas ya. Jadi, kalau produk itu harus punya sendiri ya. Makanya saya sarankan barang-barang yang kalian punya pribadi yang masih layak untuk dijual. Karena kita memang benar-benar jualan. Kita tidak tahu selama dua minggu itu apa ada yang beli atau tidak. Tapi kalau ada yang beli kan, lumayan kan lah. Menambah penghasilan di masa pandemi. Dan kalau jasa, berarti jasa itu harus benar-benar kalian kuasai gitu loh. Kalau di kelas lain, misalkan dia jasa joki game gitu. Jadi, dia intermain game, kemudian dia menawarkan jasa untuk menaikkan level akun seseorang gitu. Itu boleh. Itu kan masih etis ya. Jadi, saya kasih dia punya joki game. Asal jangan jadi joki ujian aja. Joki game kan boleh ya. Dan tidak ada ketentuan yang melarang itu. Karena itu belum diatur. Jadi, boleh. Kemudian kalau kalian punya kemampuan untuk misalkan salon atau make up. Atau jasa misalkan. Kalian pinter bahasa Inggris gitu misalkan. Atau bahasa Korea. Nah, kalian tawarkan itu. Untuk les privat misalkan boleh. Jadi, tidak harus produk ya. Bisa jasa juga. Atau misalkan kalian suka main bola nih. Kemudian kalian dimpromosikan bahwa saya ini layak untuk masuk klub profesional. Kalian bisa buat konten itu gitu. Jadi, nggak harus produk ya. Jasa juga boleh. Ayo, ada pertanyaan lagi? Puja katanya mau cari jasa, cari jodoh Puja. Ya, kan nggak gitu juga. Kalau jasa jari jodoh kan kalian harus punya seseorang yang kalian tawarkan dong. Kan nggak boleh kayak gitu. Puja memang kayak gitu dia, Pak. Iya, Pak. Sering galau. Aku nggak punya mantan, Pak. Pasti tahun ini. Bohong dia tuh, Pak. Bohong dia. Bohong dia, Pak. Banyak dia punya mantan, Pak. Jadi, tolong pikirkan ide-ide yang kreatif ya. Kayak tadi kan itu ada yang jualan barang mantan tuh kreatif tuh idenya. Untuk apa menyimpan barang bekas mantan? Kan lebih baik dijual kan jadi uang. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Diana. Tadi kan terbolehkan memakai akun asli. Apa namanya? Online job asli, Pak. Tapi kan saya di sini punya akun yang udah nggak dipakai, Pak. Boleh itu saya ganti nama akunnya, Pak? Oke, maksudnya yang boleh pakai akun bisnis itu kalau kalian memang jadi adminnya ya. Maksudnya kalau tadi siapa yang intan ya. Intan Handayani kan bertanya, boleh nggak pakai akun bisnisnya? Boleh. Asalkan memang intan yang jadi adminnya gitu. Kalau Diana, akun lamanya itu memang dibuat untuk apa tuh? Dulu saya buat akun Instagram. Terus pernah lupa kata Sandinya, Pak. Saya buat yang baru lagi. Tapi baru-baru ini saya coba-coba Sandinya ternyata bisa. Oke, berarti belum ada followers? Belum posting foto? Dulu sudah pernah, Pak, posting foto. Udah ada followersnya, Pak. Boleh pakai itu? Followersnya berapa? Udah banyak belum? 700-an, Pak. Iya, kan udah banyak jadinya. Kok nggak boleh, Pak, ya? Ya, agak adil dengan teman-temannya ya buat yang baru lah. Iya, Pak. Biasanya kalau kita buat akun baru ini biasanya kepoin mantan tuh. Pengalaman saya kalau kita buat akun-akun di Instagram tuh, kita kepoin mantan. Pakai foto orang lain, nama orang lain. Kemudian kita follow akun mantan itu pengalaman saya. Nggak tahu kalau Diana. Tapi Diana buat yang baru lah, itu followersnya udah banyak kan. Kalau sekali posting kan, kamu tinggal diem aja udah dapet like sama komen-komen tar gitu. Tapi yang lain kan temen-temennya dia mulai dari malu gitu. Iya, Pak. Yang lain benernya. Oke, sudah semua duas? Pak, kalau misalkan makanan, boleh, Pak? Kenapa? Kalau misalkan makanan. Oke, makanan boleh asal memang kamu sendiri yang buat ya. Oke, Pak. Dan layak untuk dijual. Kamu bisa buat sendiri atau misalkan ambil dari distributor lain. Tapi kalian udah bayar. Contohnya gini deh. Kalian tahu abon ayam yang ada di bunga nggak? Untuk kuih bunga itu kan? Tahu. Tapi sebagai customer, saya merasa bahwa abon ini masih kurang. Contohnya abonnya nggak ada bawang gorengnya misalkan. Nah, kenapa kalian nggak buat abon yang ada bawang gorengnya? Kan ada keunggulan dibandingkan abon yang lain kan? Karena ada orang atau customer yang suka makan abon pakai bawang goreng. Dan rata-rata abon yang dijual di Singaraja ya, itu nggak ada bawang gorengnya. Padahal bawang goreng itu adalah hal yang krusial dalam selera makan gitu. Oke, Arin. Jadi, Arin bisa buat makanan sendiri atau beli, kemudian diolah, dan seterusnya gitu. Oke, Pak. Baik. Tapi, Arin nanti kalau makanan harus kemasannya menarik ya. Kemudian ada logonya. Logonya misalkan Arin Kitchen gitu. Kemudian kotaknya apa? Krus tanggal kadar luarsa kira-kira berapa dan seterusnya. Baik, Pak. Ya. Silahkan yang lain ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah kita? Pak, mau bertanya? Ya, silakan Fidela. Misalnya nanti saya kan mau jual produk makanan. Terus saya jualnya di Singaraja. Terus kalau dibatasi pembelinya hanya untuk di daerah Singaraja aja boleh, Pak? Kenapanya di Singaraja aja? Karena ada yang kamu antar gitu. Enggak takutnya nanti makanannya basi gitu, Pak. Oh ya, boleh-boleh. Boleh. Asal nanti memang di akun media sosialnya kamu tulis bahwa hanya terima order seputaran Singaraja gitu. Baik, Pak. Ya, dan nanti dijelaskan kenapa memang layak hanya di Singaraja. Mungkin karena produknya cepat basi, mungkin nanti itu dijelaskan di tugasnya gitu. Baik, Pak. Silakan yang lain ada lagi. Jadi mungkin sekarang bisa dipikirkan produk apa yang mau dijual, kemudian buat logonya, lakukan tahapan survei, dan seterusnya. Jadi minggu depan kalian sudah mulai posting. Postingnya mau setiap jam, satu hari, setiap jam itu boleh. Nanti dijelaskan apa alasannya. Mau nggak posting juga nggak apa-apa. Nanti jelaskan kenapa alasannya gitu. Dan kalian bisa kombinasikan antar akun media sosial, misalkan Instagram sama TikTok gitu. Tapi kalian harus tulis, apa alasan kalian kombinasikan Instagram dan TikTok gitu. Oke, saya rasa sudah jelas ya tugasnya. Astana gimana tugasnya? Sudah jelas kalau Astana jawab jelas, berarti saya rasa semua sudah jelas. Jelas, Pak. Oke, nanti bagi yang mau bertanya, silakan bisa chat saya pribadi. Atau bisa sampaikan di grup kelas. Mungkin kalau merasa malu, itu bisa chat pribadi aja ya. Karena terkadang ada barang-barang yang misalnya dia malu menyampaikan gitu. Teman di kelas lain itu mau jualan vaksin katanya. Terus dia chat saya, Pak, boleh jualan vaksin nggak gitu ya. Kan langsung nggak lulus ya. Masa jualan vaksin kan nggak masuk akal. Kalau kalian misalkan jualan hal-hal yang kreatif itu boleh. Tapi coba cari dulu layak nggak dijual. Secara etis itu bisa nggak dijual gitu ya. Kalau kalian misalkan mau jual yang seperti jamu gitu, saya nggak sarankan. Karena kan itu memang harus ada pemeriksaan dulu, uji lab dulu lah. Atau apa gitu. Jadi memang lebih baik kita cari produk yang memang kita pastikan bahwa itu langsung bisa dikonsumsi dan layak gitu. Kalau apa tadi, kalau sosial, jamur crispy itu kan semua orang udah tahu nggak perlu ada uji lab lah untuk hal seperti itu gitu. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih banyak untuk teman-teman kelas E yang sudah hadir di kuliah hari ini ya. Jadi tolong nanti kortik kelasnya Ronan ya. Ronan mana ini? Kok udah hilang? Katanya kuotanya habis, Pak. Waduh, suruh ganti HP aja. Jadi nanti tolong Astana sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir ya jika ada yang nggak hadir gitu tugasnya. Kemudian kalau ada yang dari teman-teman semua ini yang belum jelas itu kalian bisa chat WhatsApp saya ya. 24 jam WhatsApp saya hidup untuk mahasiswi, tapi kalau mahasiswa belum tentu. Oke, jadi saya udah hatur untuk mahasiswi saya. Kalau yang mahasiswi WhatsApp jam 1 hari itu masih bisa masuk. Tapi kalau Astana, kemudian Ronan, Adi Wilyana, itu WhatsApp saya jam 1, jam 2 itu udah ditolak, udah centang. Ya, dimana-mana ditolak. Mantap, Pak. Aduh, puja, katanya ditolak dimana-mana. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak ya. Nanti rekaman dari kuliah ini itu bisa ditonton di YouTube saya. Nanti, ini kan kuliahnya penting nih. Beberapa dari kalian mungkin lupa atau dari kelas lain. Nanti bisa ditonton ini di channel YouTube saya ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman kelas 3E ya. Semoga semua sehat. Jadi minggu depan kita nggak kuliah ya. Minggu depan kalian sudah boleh membuat tugas projek individunya. Dan UTS-nya seperti apa nanti saya umumkan. UTS-nya nanti saya umumkan di grup kelas. Dan UTS-nya online. Mengumpulkan lewat Heal Learning Undiksa ya. Oke, terima kasih banyak ya. Baik, Pak. Nanti ketemu di UTS ya. Atau di kesempatan di grup kelas ya. Terima kasih bisa live dari Google Meet-nya. Semoga semua sehat ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.